Terima kasih Masih berhasil mendapatkan 1 dan LJ Masih bisa untuk melakukan cover terhadap Whisking di arah sana Art of Tivory nya pas banget Dapetin blue buff nya walaupun tadi hampir saja Bad impact nya Mencuri buff biru dari tim Araki Dan Wan di arah bottom lane Mencoba untuk membersihkan minion nya Melawan R7 Inilah dia Satu off laner terkuat juga Di Indonesia yang mungkin akan digain terkena stun Ada Flameshot juga nasuk First Blood Dan Estes nya yang mendapatkan First Blood di arah bottom lane Oh my god sedangkan itu RKT juga harus Harus pulang dan tumbang Harus pulang ke base nya Lihat satu tuh satu sama off laner kali ini Bener-bener menguntungkan dari kedua belah tim Yes bener banget Sama-sama kuat Bener-bener langsung dibalas Tidak beda Satu menit hanya beberapa detik doang Di arah bawah dan di arah top lane yang rotasinya Sangat amat bagus dari kedua tim Dan bahkan dari Wan nya juga move lagi ke arah tengah Hampir mendapatkan level ke enam nya Bener banget tapi kali ini Lihat Lemon bakal masuk bus Dan cukup berbahaya Lemon Lihat dia ngebuka map Dia bagus banget Dia gak takut kenapa Dia udah level lima Dan dia ada LJ Dan juga Imperial Justice Kedap seorang Wan Kalaupun Wan bisa survive Setidaknya Wan kehilangan gold di arah bottom Dan juga sword skill yang dimilikinya Yes bener sekali Total yang pertama sudah mulai muncul di line of dawn Dan tampaknya dari tim RRQ Di arah bottom lane nya juga Dari R7 sudah mendapatkan turret pertamanya Dan ini buff yang dibutuhkan oleh tim EFOS Dan bahkan kita lihat ada hit juga dilakukan Dan bahkan langsung first kill nya Dinamankan dari R7 first kill Sedangkan itu lihat langsung objektif gaming Ke arah turtle dari para pemain tim Arak Kihoshi Di arah top lane sana Masih mencoba untuk mendapatkan satu orang Lemon dan lemon Oh berhasil diperas Jadi jus lemon di arah top lane Diperas Dan langsung ilang lemonnya Menjadi es jeruk lemon Serangan itu di R7 Di arah bottom lane Dia bener-bener masih keras banget Lihat Dia farming well Dia juga dapat point kill 1 Dengan adanya bonti antep Dan Rek Masih mencoba untuk mendapatkan seorang LJ Bajan masuk langsung Kairan Rish Tidak berhasil mendapatkan seorang LJ Dan Divin Udah stand by on position disana Ya sebenernya banget Dan whisking nya hanya menggunakan blazing duet Untuk membersihkan di arah tengahnya saja Dan di arah top lane nya mungkin Sudah bertemu tiga orang Tapi tidak ada link Dan link nya masih berurusan dengan Roger Ya si serigala Ganteng-ganteng serigala Di arah bottom lane Dan oke Masih belum ada team fight Masih jalan-jalan saja Masih mencoba untuk memberikan informasi juga Dari teman-teman support EVOS Legend Mau di stun kah? Oh my god Langsung ada Sengen Kalau kali ini LG bakal bisa di pick off Tapi ternyata Rek terlalu jauh Wan Bawa coba maksa Tapi Wan kali ini terlalu offset Terhadap di garis depan Udah ada teman-teman Ada LG Wan last hit Masih diamat kalau seorang Wan Sambil pedangnya lagi Dan sekarang belakang Lompat lagi Yes bener banget Dan dibalaskan lagi Dan Lemon yang mencoba untuk kabur Tidak ada flik Dan mencoba untuk menggulung-gulung Tombaknya Lemon yang sekarang Tiga jalan-jalan Dan double kill Didapet oleh serang Rek Ada ejector kah? Belum ada ternyata whisking Yang mencoba untuk mencicil saja Dan tidak mau dilawan Masih mencoba untuk mendapatkan Stax 10-nya dari Art of Differy Dan berhasil recall juga Dari karmilanya Untung banget untuk tim EVOS Legend mereka berhasil mendapatkan 5 poin kill disana LG tumbang Lemon tumbang Lihat itemnya Udah mau ke arah endless battle Untuk seorang Wan Sedangkan dari sisi sebelah kiri Dari whisking Belum mengarah ke apapun Baru ke arah Demon Hunter Kemungkinan besar Yes dan Raptor Mecet Diamankan terlebih dahulu Dari seorang ke lautnya Dan mencoba untuk mengamankan Little Wonder Ada LG juga Menjadi bola-bola Yang cukup menyebalkan Salah satu counter juga Untuk Wan-nya Dan Wan tampaknya Harus mendapatkan Buff birunya terlebih dahulu Udah diambil Diambil ternyata Yes bener banget Ini adalah Hal yang bisa dibilang Cukup sulit untuk tim EVOS Untuk beberapa menit ke depan Link tanpa blue buff Itu bagaikan Aku tanpa kamu Apa tuh maksudnya? Hambar hidup ini Bang Gak ada cinta dari kamu Hambar hidup Ini berat Berat 5 tahun jomblo padahal Waduh Makasih banyak diperjelas Tapi kali ini whisking Udah mencolek-colek Sedikit dari Tartal yang takut air Lihat dia kena air dikit Langsung balik ke kandang Bener banget Wah kandangnya gede sekali ya Ini kandangnya bersih juga ya Bener bersih juga Dicuci terus kayaknya Iya tapi R7 Udah stay in by one person Oh misi berat justice-nya Dan mencoba untuk masuk lagi Kita lihat juga one-nya Tanpa adanya buff biru Dan bakar flip shotnya dari reksi Ada deviant sword juga Dan masih bisa untuk kabur lagi Dari whisking-nya Menggunakan battle miring mecha LJ-nya Mencoba untuk diharas Tapi masih cukup tebal Dan bahkan R7 juga Tidak mau memaksakan team fight deh Oh my god Seperti yang aku bilang Kayaknya Walk from home seperti ini Bener-bener membuat tim EVOS Legend improvisasinya cukup luas Kenapa? Buktinya RRQ Tim yang bisa dibilang Terkuat saat ini Dan EVOS Legend yang berada Di posisi ketiga Mereka malah yang bisa Bener-bener nge-pressure Di awal game Dan fun fact untuk kali ini adalah Semunjak MPL Season Series MSC ataupun M1 Ini adalah pertemuan RRQ EVOS Yang ke-14 Bungor Net Yes 13 match sebelumnya RRQ menang 7 kali Dan EVOS menang 6 kali Nah ini kalau untuk EVOS Berarti sama-sama 7 ya Kalau misalkan EVOS menang ya Oke kalau begitu Seperti yang tadi Bung KB juga sudah memberikan informasinya ya Di awal-awal ya Tentang fun fact tadi Dan nampaknya Ini masih seri juga Dari Oh tuh RRQ udah dapetin 2 ternyata Dari tim EVOS ya Di arah tengahnya sudah mulai hancur Dan mungkin di arah bottom lane-nya juga Sudah mulai nunggu Lihat itu Ada 1, 2, 3 hero Dari tim EVOS Legend Dan tampaknya R7 Sudah menyadari Keadaan tersebut Dan dia langsung mundur Dan oh Kaguranya Padahal 1 RQ sendirian tadi Dan ada 3 orang yang telat Untuk membantunya Dan RQ hanya Spawn sticker saja Gerakan patah-patah Ejector lagi Dilempar lemonnya Tapi ada whisking juga Tidak ada flicker kali ini RQ ternyata Terjump Dan dia juga harus Di shutdown oleh Sword Cloud Itu namanya jebeting Tapi jebeting itu Bener-bener membuahkan hasil Dimana mereka Berhasil mendapatkan 1 bottom target Di bawah dan juga Di arah mid lane Bakal coba untuk Dapetin turret juga Dari tim EVOS Legend LG Tepok angin dari sisi belakang What? Masih bisa survive Dari R7 What a play Luminaire Save the day kali ini Bung Kornet Yes itu tepok angin dilakukan LG Hanya untuk mengusir Cannonnya aja Biar gak bisa dipush Sama teman-teman EVOS Legend Oh my god 7-3 Kedudukan sementara Di menit yang ke-8 Kedua tim Bener-bener sangat Amat disiplin banget Bahkan dari goldnya Tidak terlalu berbeda jauh Ini karena perbedaan Tartong saja Dan juga Point kill pastinya Yes Dan masih bisa untuk Menyimbangi Dari tim RRQ Masih mencoba untuk Farming dari cloudnya Belum memberikan damage Yang sangat amat luar biasa Tetapi DHS Atau Demon Hunter Sword Sudah diamankan pastinya Oleh seorang cloud Tapi sementara itu Di sisi sebelah kanan Kita lihat Udah ada endless Dan juga berseker puri Furi Furi Sudah pisan Sudah pisan Berseker puri Dari seorang Wan Dan udah mulai stand by Bakal coba diharas Lihat Pajan sudah berada di gas depan Wan sudah berada di dalam tembok Retribution Israel Kali ini Lihat Luminaire Benar-benar menjadi Sinti Kapu Dan ternyata Karsel Belum dikeluarkan Tampakai dan Tempos Softblade yang ke arah belakang lagi Mencoba untuk ngambil pedang-pedangnya Tapi reaksi yang terlalu menyakitkan Dan bahkan ada Whiskey juga Blazing Duet Mengarah kasar Luminaire Luminaire yang akan bisa cabut Dan langsung hilang juga Mencoba untuk dikejar Bajan yang mau kemana Tapi lihat LJ-nya Miss Nempok angin Dan hanya berbenturan Dengan tembok di depannya Tapi lihat Karena ini posisinya Tidak diunggulkan oleh tim EVOS Wan memilih untuk Ke arah top lane Dia memilih untuk Mendapatkan satu turret Meskipun dia kalah team fight Setidaknya Dia berhasil Mengasih satu hadiah Kekalahan untuk tim EVOS Legendnya itu Turet Yes benar sekali Mendapatkan satu Little Wonderer lagi dari Wan Mencoba untuk mereset lagi Mencoba untuk menjaga dirinya Agar tidak terculik Dari Kufra-nya Karena ini pair terbesarnya Ketika LJ-nya Dapetin momentumnya Ketika timingnya pas banget Apalagi kalau linknya yang kejepit Kena tepokan mautnya Dari Kufra Yes tapi lihat Standby disana Seorang R.E.K.T Rek Dia udah berada di bawah rumput Ini Lemon gak tau ada keberadaan Rek Sedangkan Rek Tau ada Lemon disana Informasi sudah diberikan Kepada pemain tim EVOS Legend Dan RRQ Mereka bisa dibilang Kalah dari Visionnya Vision dari tim EVOS Legend Karena mereka berhasil mendapatkan Lima turun Vision Vision Ampe muncret Vision Vision Iya bener-bener cukup jelas kali ini Jangan lupa langsung di like sekarang Dishare juga Dan lihat Udah ada colek-colek Lord Dari seorang R.E.K.T Yes mana Tepuk tangannya dari rumah Masing-masing Dan ternyata Lemon Lihat darinya si Tastengah Bakal coba dipasal Suaranya Dapetin Reksi Tapi tidak bisa bertahan Karena low HP banget Reknya Mengijar karena finnya Langsung ada Astabal Leport Dan bahkan kita lihat Tuan yang juga Demain sensor besar DPR SWAT Dan bahkan double kill Diamankan sama Reksinya Oh my god Empat hero Dari tim Raja R.R.Q Yang langsung tumbang semuanya Oh my god R.R.Q Mereka kehilangan player Sedangkan itu R7 juga gak bisa Berbuat banyak Dan permamen Tim Epos Legend Objektif Gaming Ke arah Lord One Bakal coba untuk membantu Kali ini karena dia Gagal untuk meng-cutting minion Di arah bottom lane Yes bener sekali Empat player Langsung tumbang Begitu aja Dan move-nya Sangat cepat sekali Replay Barilmi Kita lihat Lemonnya Ketika dia tidak bisa Kabur lagi Dia mencoba untuk menangkap Tapi hanya satu saja yang kena Dari sisilinnya doang Dan bahkan One-nya Damagenya gede banget Ke arah Cloud Bener-bener bisa Untuk lompat Ditusuk lagi Dicoblos lagi Dan bahkan Empat-empatnya Langsung tumbang Ini One Aku yakin Kalau pemilu Dia pasti kalah Waduh Coblos semua boss Coblos semuanya Coblos semua Ajg Waduh-aduh Tapi kali ini Rek bakal mencoba Untuk mengawal Seorang Bapak Lord Yang terhormat di arah top lane Lihat Udah punya golden staff Tapi kali ini damage Dari seorang Whisking Mungkin gak terlalu Sakit Kalau dibandingkan oleh Seorang One Ya sebenernya banget Tinggal satu item terakhir Dari One ya Kalau misalkan dia mau bikin Satu defense mungkin Immortality Menjadi pilihan yang cukup tepat juga Untuk Link Oke tapi kali ini Lihat Whisking udah gak punya Purify One Sudah berada di atas tembok Udah standby on position Terkena single kill Kalau ini dari seorang LJ LJ harus mundur Lihat disana Rek bakal menambang seorang Dan langsung ditampilkan Begitu aja Unstaffable ditampilkan oleh Linknya Mencoba untuk Deviantron Dan bahkan Dari tempel Soblet juga Melompat Karena belakang Tapi Whisking Yang masih ada Battle Mirror Image Hanya tersisa dua Ada R7 Dan Whisking Yang tak pakai Base yang terbuka Evos Legends Can you do it yet Yes Mereka mendapatkan game Yang pertama Oh my god Evos Legends Berhasil mendapat Masiko Masih dipadu oleh Caster yang nyabelin Terbacot Dan juga kesayangan kalian Yes Hashtag Cornet out Ranger emas out Dan inilah dia Cornet emas Oke Kali ini LJ Seperti yang udah Kupikirkan dia bakal menggunakan Groknya tentunya Bung Cornet Yes that's right Dan kita lihat juga Ada sedikit Perbedaan ya Rotasi yang dilakukan Dari kedua tim Benar-benar dikasih sendirian Wannya memakai kari Sedangkan Di arah bawahnya Langsung ada Cecilion sama Ininya ya Kufra-nya ya Benar-benar gak langsung Arah Rito Wonder Oke Flamshotnya tidak berhasil Mendapatkannya Racknya Masih ada flicker Dan masih bisa survive Kayaknya Dan Lemonnya Seperti dugaan kita juga Memakai Carmilla 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 Oh Carmilla Begadang boleh saja Asal sama Carmilla Tapi kali ini Bisa dibilang Dia bakal jebeting Karena tugasnya dia adalah Jebeting Apa itu jebeting? Jebeting adalah Dimana si Lemon Akan mencoba untuk Menaruh dan Merubah dirinya Sebagai perangkap Perangkap Yes Perangkap Mengumpan Memancing-mancing Pergerakan musuh Dan Rack Oke hati-hati Rack Karena kamu tidak punya flicker Dalam 2 jam ke depan Yes benar banget Cukup lama Itu 2 jamnya Tapi kali ini Lemon Sepertinya bakal jadi jebeting Sebelah Mito Bakal coba diamani Lihat Bad impact Plus Lameshot Lagi-lagi Lemon Diperes Di arah top Benar diperes Jadi Zeus Lemon Luar biasa Kenapa sih kamu Langsung meres-meres tangan Aku Oh gak gitu Karena gemes banget ini Benar-benar lihat Lemonnya Benar-benar Gak dikasih ampun Evo's Legends Tahu Lemon pemain yang luar biasa Dia tahu semua timing Dia tahu kapan positioning Tapi ketika Lemon Lengah Langsung diambil Komit Lihat 3 orang Komit Gak ada peduli Gak ada yang peduli Yes Benar banget Dan di arah top lane-nya Cuma untuk dicicil Tapi masih ada Bajan juga Yang mulai terkena Beberapa hit Masih cukup tebal Masih ada pasif juga Nambah lagi darahnya Lihat Masih cukup berani juga Itulah anaknya Kufra ya Tinggal ada 1 basic attack Nambahin darah lagi Dan langsung ada setup juga Di arah atas 1, 2, 3 Bahkan ada 4 Ada guruk juga di bawah Masih belum berani untuk masuk Masih ada flea Seperti yang aku bilang Finn-nya Masih ada flea Dan bahkan langsung di stun lagi Ada flame shot juga Ada flicker kanan belakang Terkena flame shot lagi Seven mencoba untuk masuk lagi Oh my god Ganteng-ganteng serigalanya Yang malah harus tumbang Dan bahkan masih ada time jury Untuk menyelamatkan teman-temannya Oh my god Bajan Look at that Tyron Riven Dan juga Tyron Rives Tiba-tiba mengagetkan Seorang Finn dan Finn Langsung lari terbirit-birit Aku terkaget-kaget disana Iya Tapi masih ada flea Seperti yang aku bilang Salah satu counter juga Untuk Tyron Rives Yang diberikan Sama seorang Kufra-nya Ya sebenernya Tapi di sisi Arah bottom Lihat Rek Masih berkecimpung Melawan seorang Whisking dan juga LJ Bersebaran dengan seorang Reksi Ingat Apa tuh Blue buff-nya sudah bakal muncul Sementara lagi Dan juga red buff-nya Bakal muncul Ingat Jangan sampai tercolong Tapi dari sini Whisking juga harus ingat Blue buff-nya Sementara lagi juga bakal muncul Ingat Kita lihat juga di arah bawah Turtle-nya sudah mulai muncul Dan bahkan Rek-nya Langsung dua uptrek-nya Tapi masih bisa untuk klik Karena belakang Tapi Finn-nya sekarat Mencempatkan bad impact Untuk yang kedua kali Dan langsung didapatkan Rek-nya juga Ditarik-tariin Pake selendang sarung Dari Whisking-nya Dan bajannya sekarat Reksi juga sekarat Lihat ganteng-ganteng Serigala Mencoba untuk lari Mengejar Tapi tidak cukup Untuk mengejar karya Yang terlalu jauh meninggalkan dirinya Bener banget Kita lihat juga tadi Ada Flameshot dari Luminir Yang ngebuat jarak Long distance terhadap Legend ship seorang Si R7 dan juga One Cukup jauh Waduh Long distance Long distance Maaf ya Bang Gak aja Pak ke slepe Pakai sarung S-beralda Iya Sarung duit Ini nih Selendangnya Bahaya banget Dan Finn kali ini bakal coba Untuk nge-decoy aja Cepat buru-buru Untuk sekaratin Tapi kalau menurut aku pribadi ya Untuk seorang Whisking Kalau aku lebih Fokus sekarat Blue buff dulu Dibandingan tadi Harus dari Red buff Karena Yang lebih cepat Ngebantuin ngebuff adalah Seorang S-7 sedangkan di arah top lane Bokal coba dihantem oleh seorang One Lihat Bajan Di skamik kali ini Berhasil menambahkan seorang Lemon Di Flameshot Lemon-nya Sekaratul mau Tapi masih bisa survive Whisking udah loncat Tapi ternyata selendangnya Tidak cukup sampai Bajan Tyron Red Untuk mengusir mundur It's okay Bajannya down Tapi Ararki masih mau lebih Masih mau coba untuk dapetin Ture top di arah top lane Yes Bener banget Top di arah top lane Dan bot di arah bottom lane Yes bener banget Gak salah Dan tentunya lihat Whisking bakal dikabar oleh seorang Finn Di arah top di arah mid Bakal ada pertempuran cukup luar biasa LJ gak bisa kemana-mana Gak boleh pulang Lihat Kari Lagi-lagi Kari itu Mampu melunakan Melemeskan yang keras Yang keras-keras Bisa lemes sama Kari Bener banget Dipecahkan yang keras-keras Tank sekeras apapun Bisa langsung dipecahkan Hanya menggunakan Damage dia Dari pasifnya Iya sebenernya Bukan sebarang bener Dari damage-nya Lihat item yang sudah dimiliki oleh seorang Wan mau ke Endless Battle Sebentar lagi Endless Battle Yes Roger mau ke Endless Battle Dan dari seorang Esmeralda mau ke Calamity Reaper Calamity Rapper Iya sebenernya Calamity Rapper The Way of Dragon Mengarah serang LJ Ada Jet Kunda Tapi masih bisa Untuk menggunakan Immunitinya dengan baik Lemon udah mulai masuk juga Di start Tapi lumayan reskarat Masih bisa ada time journey Karena belakang Masih bisa untuk survive Masih bisa bertahan Dan bahkan kita lihat juga Pergerakan yang dilakukan Dari RRQ Mencoba untuk fokus Sekarang mid lane-nya Karena diginya harus Terpaksa pulang Terlebih dahulu Yes bener banget Tapi kali ini lihat Udah bakal coba diserang Di arah mid lane Oleh tim RRQ Bener-bener objektif gaming Whisking Bagus banget berada Di garis depan sana Dia udah punya Buff Turtle Nanti dia punya Frostmound Shield Lihat darah putihnya Ini bakal menjadi Darah putih yang cukup banyak Untuk Whisking Yes bener banget Dan kita lihat mulai Untuk direbut juga Dan ternyata Hinya Overturnnya Mendapatkan buff merah Dari tim EVOS Oh my god Finn yang menggunakan Kagura Dengan payung Seperti ojek payungnya Bener banget Ojek payung Tapi kali ini berhasil Mendapatkan buff Ditambah lagi Tandanya One gak punya red buff Damagenya bakal berkurang kali ini Ini harusnya Ketika dari pemain tim RRQ Hoshi sedang melakukan Tarte EVOS coba untuk Dapetin satu buff rate Di arah bottom dari tim EVOS Iya walaupun Agak jauh juga sih jaraknya Cukup jauh juga Harus melewati Sungai Rumputan juga di arah hutan Tapi wrecknya Di arah bottom Yang bertemu dengan Lemon Dan mencoba untuk masuk juga Enggak ternyata Masih ditahan Tapi ada Lemon Dengan wave dragon dari wrecknya juga Langsung flicker ke arah belakang Tapi ada yang overtone Dan bahkan langsung Dikomboin sama Flameshot Sedangkan di arah midlandnya Tyrant Rage Dari panjang Dan LJ nya juga Langsung di haras Tapi terbuka bebas Di arah midnya Dan tiba-tiba ada Whisky dari arah belakang Mencoba untuk menamankan Luminar nya Tapi masih bisa kabur Dan masih bisa survive Ke arah belakang Oh my god Ini perubahan terbesar Dari Luminar Satu Liat dia punya ultimate Dua Kedua dia sabar banget Tiga Ketiga Dia bener-bener Nggak gunain itu Karena dia tahu Dia bisa survive Biasanya Udah bang Terus hanya Sepuluh Kamu nih marah-marah aja Kamu udah gitu loh Bener banget loh Udah 130 like juga Tentunya 20k like lagi Ayo let's go Sobat Mobile Legends Dimanapun kalian berada Tunjukkan kekompakan kalian Terkece Tersolid Terkece Tersolid Terkece Tersolid Terkece Tersolid Terkece Tersolid Udah bang Udah bang Udah ya 20k doang 20k like doang Kita langsung goyang Mama muda Goyang Mama muda Oke Langsung lanjut Back to the game Back to the game Dan mendapatkan Dita Wanderer lagi Dan bahkan dari Whisky nya Masih well fun banget 2-0 Belum tertumlah sama sekali Begitu dia One Tapi liat Finn ya Wih dapet Cyclone Eye Pas banget momennya Dia bisa kepleset Seperti kena pisang Iya Ada pisang Bounce Q Dan juga tentunya Di arah bottom lane RRQ berhasil mendapatkan turret Ia disiplinnya RRQ Dia owning Tapi dia gak mau kehilangan momentum Mereka tetap objektif Karena turret Dan dapetin 3 turret Dari tim Evos Legends Terkena stun Bahkan luminernya sabar banget Walaupun dia terkena Banyak banget damage HP nya low banget Tapi dia tidak sembarangan Untuk mencet time journey nya Itu sih Perubahan yang cukup Siktifikan Sabar banget luminernya Bener Oke One nya terkena damage juga Yang over 10 dari seorang Finn ya Dye of Dragon Tapi tidak Masih ada fleek Karena belakang LJ nya Belum ada wall chart juga Hanya Mengikis sedikit demi sedikit damage Yang diberikan Ke arah cow nya Dan sedangkan Oke Turtle nya tadi ya Sudah dapatkan oleh Whisking Lihat Tara putih nya penuh banget Boss Masih cukup tebal juga Boss Dan bahkan Lemon nya Lihat langsung di slow juga Dengan menggunakan Flameshot Dan Lemon juga harus tumbang Sama seorang One Oke Sedangkan itu LG kalian bisa menahan damage Dengan cukup banyak kali ini Ini adalah momentum Untuk EVOS Esports Atau EVOS Legend Memberikan damage di arah top lane Lihat semuanya Sudah standby on position Finn kali ini Sudah ada wreck Lihat damage nya Terlalu besar Yang overtaudah di pop up Dan sedangkan itu Bajan Yang mengganggu pergerakan Dari seorang Whisking Bajan harus ponder Kalian damage terlalu besar Dan Whisking Lihat darah putih nya Banyak banget Hampir full semua bar nya Yes Tapi belum ada Falling Star Mau digunakan oleh seorang Whisking Masih sabar menunggu saja R7 yang mencoba untuk mendefence Tapi lihat Ada 1, 2, 3 Bahkan ada ter-raise juga Dan langsung hilang Whisking nya Versus everybody Mencoba untuk dibantu LT nya juga Mencoba untuk masuk Ada Finn juga Belum dikeluarkan umbrella nya Dan hanya membersihkan Minion saja di arah top lane Oh my god Lihat EVOS Legends Membalikan keadaan Yang tadinya RRQ owning dari early game Kali ini EVOS Benar-benar Sudah bisa stabilin lagi Permainannya Karena tadi sempat tercolong Salah satu buff Red buff nya lagi Bisa dibilang ya Dan stabil lagi Permainan dari kedua belah tim Ini El Classico Luar biasa Yihnya over to Luminaire nya santai banget Dan belum digunakan Seperti aku bilang Walaupun sudah dicicil Abis-abisan Tapi time journey nya Itu kayak ada Lock tersendiri Gak mau digunakan Secara asal sama luminernya Ya Allah Tapi benar-benar ya Mancing fans dari Macan Dan juga fans raja ya Kenapa Bahaya banget Tadi bilang 120 kan Sekarang berapa Udah 132 bang Dikit lagi bang 18 ribu like-lagi Langsung di like-like aja Song-song-song Langsung kita balik ke dalam game Lihat udah punya Blast of Despair menuju ke arah Endless Battle juga Dari RKT Dan kita lihat juga dari Finnya Sudah mengamankan Necklace of Durance Atau NOD Yang bisa kita sebut 4 detik lagi Lord akan muncul Masih mencoba untuk setup lagi Dari atasnya Racknya juga masih farming Dan bajannya Dia membuka Semua rumput yang ada Di ini apa Pangkas habis-habis Tapi ingat Tapi ingat R7 Udah punya Scarlet Phantom Kali ini R7 Bakal bisa ngegarukin Semua punggung tim Mivos Legends Yang gatel Dan One Udah punya Demon Hunter Sword Kali ini Bakal coba langsung objektif Ke arah Lord Dan sepertinya Udah terdengar oleh Para pemain dari tim RRQ Bakal coba di zoning out Dan LG is coming Kali ini Bung Hornet Ada buaya darat Dan bahkan Nogay Nggak dipegang Benar-benar Ditahan Dan bahkan diriset kembali Whisking versus everybody Kembali hadir lagi Whisking-nya sekarang Dan bahkan Lihat damage-nya dari Surah Karim Terlalu besar Dan bahkan LG-nya juga Double kill Dapatkan oleh Surah One-nya Time Journey dikeluarkan Lihat win-nya juga sekarang One-nya Triple kill Looking for Maniac Lihat dikecer Lemon Oh my god Betamstay Dapatkan oleh Buamadrit One Oh my god White One Didapatkan oleh TV Boss Legends Lasso objektif gaming Terhadap Lord kali ini Dan lihat rank-nya Dia ngaposiasi Kesempatan Dia dapetnya Satu turret Dan Bajan Bajan melakukan Cutting minion Terhadap para pemain Dari tim Arar Kiyoshi Yes Benar sekali Dan Lasso Dapatkan Lord-nya Tanpa menunggu Untuk menit ke-12 Sudah full Lihat 15 level Dari Muhammad Ritwan Dan Bajan Sudah mulai memberikan Sticker-sticker Alice Yang sangat amat lucu Memberikan Lope-lope Seperti cinta Ranger Mas Kepada kalian semua Yes Benar banget Dan tentunya kali ini Bukan hanya itu Seperti cinta Tabung kone dengan Bani Yang berada di Banjar Masin Sana ya Panda Bani Aduh Oji Gue sebut juga Mantan Gue tabrak aja loh Lihat kali ini Replay by Realme Permainan Yang dipaksakan Dari tim EVOS EVOS disini Bisa dibilang Dia maksain Dia maksain untuk dapetin Seorang Whiskin Ketika dia dapetin Seorang Whiskin Dia gak peduli Apapun yang terjadi Udah gak ada lagi Yang bisa maju Ke backline Dari seorang One R7 nya juga gak bisa Berbuat banyak Kali ini Dan Lemon Udah gak bisa bertahan Walaupun dia bisa Dibilang Setengah darah Setengah darah Bener sakit banget ini Ini udah mulai Karah late game juga Ranger Mass Udah mulai masuk juga Lortel Lihat Tyron Revenge Tyron Revenge Bahkan dari sana Bacan Mengenai 3 Dan bakal langsung ilang juga Kaguranya Walaupun Kufra juga harus tumpah Astapapun didapatkan Hanya Trisha Lemon Dan R7 Yang dua yang mereka Juga diserang Rang Dan langsung ilang Base nya terbuka Bebas EVOS LEGEND Apakah mereka bisa 2-0 didapatkan Sudah mulai spam Siga dan base yang terbuka Dan inilah dia El Classico EVOS LEGEND EVOS LEGEND Menergam Sang Raja Kalau gak Kalau gak Shining Bright Kalau gak 619 Kalau gak 619 Ho 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 Oh my god Tapi jadi Ho 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 Dikati improve dikit Aduh Aduh Gak kuat aku ya Allah Berapa like sekarang 9000 like lagi 9000 like terakhir Untuk para sobat mobile Eh gak 8000 kita bakal goyang Mama muda Mama muda Samar ya Produksi juga nungguin Ternyata kita mau goyang Mama muda Yang ngasih ide dia Yang semangat dia Yang kena gue Ya itulah Itulah Di mana biasanya Koornet yang ngasih info Koornet ngasih masukan Ya kena Ranger Mas Haduh Luar biasa sekali By the way kita juga Temu-tahu untuk kalian semua Yang ada di rumah Tau gak nyentuh sampai berapa 371 ribu Dari Youtube doang Dari Youtube doang Belum dari Nemo Belum dari Alcinta TV Belum dari Video Video.com Gameflix Ya kan LCTi Plus Semuanya udah Facebook juga Bener banget Gokil Sobat Mobile Legends Gokil banget kalian semua Terima kasih banyak Dan tentunya tepuk tangan Untuk kalian semua Yang ada di rumah Gila Wah rame sekali Wah Ini MPL Arena Tentu kiri-kiri MPL Arena Mana suaranya Weee Tuh masih ada tepuk tangan Masih ada Masih rame Gila Masih rame Luar biasa Oke Terima kasih banyak Ini masih match kedua Masih ada match ketiga Kita ingetin lagi Jadi jangan kemana-mana Masih tetap stay tune terus Masih ada match ketiga Nantinya kita masih panjang Malam ini Malam minggu Malam minggu Kalian akan ditemani Sama kita semua Tapi kita bakal lihat Item buildnya dulu Boleh Kita akan melihat Untuk item 3 2 1 Check it out Check it out Aha Gak terpik off Tidak terpik off Dengan 9 point kill Dan masih pakai sepatu Ternyata Dia tidak nyeker Masih pakai sepatu Waktunya masih lama Masih lama Bener Dia juga Dari racknya Sudah dapetin Athena shield Dan mungkin menuju kemana Ini dia Satu lagi Entah mungkin Rose gold Untuk racknya Thunder Oh Rack Dia rack Kayaknya Kalau menurut Aku pribadi ya Ini out of Out of the box Late of despair lagi Karena dia Nggak secure Kalau di late game Nanti agak sedikit sulit Dapat din Dapat din Dapatkan Tepik off